Sempat bersembunyi di dalam room kontrol, empat orang pengguna narkotika dikirim ke Polda Jambi, di mana salah seorang pengguna mengaku mendapatkan narkotika di Pulau Pandan. Dalam meminimalisir penyalahgunaan narkotika, Polda Jambi selasa malam kembali melaksanakan operasi antik Sigijai di beberapa tempat hiburan malam. Dimulai pada pukul 10 malam, anggota kepolisian memasuki kawasan Payosi Gadung atau kawasan Pujuk. Namun saat sampai di lokasi, kawasan eks-lokalisasi ini terlihat sepi. Diduga operasi razia petugas telah terbongkar alias bocor. Di lokasi kedua, Polda Jambi memasuki kawasan Grand Club di kawasan Patimura. Satu persatu ruangan dimasuki untuk memeriksa tes urin para pengunjung. Saat melakukan pemeriksaan, terdapat empat orang pengunjung bersembunyi di dalam ruangan kontrol. Atas penemuan tersebut, anggota langsung melakukan tes urin dan hasilnya dinyatakan positif. Kempat pengunjung Grand Club ini pun langsung diamankan ke Mapolda Jambi. Pengguna narkotika Indra mengatakan telah memakai narkotika jenis Inex untuk menikmati musik di salah satu klub hiburan malam. Indra menambahkan barang ineks yang didapat berasal dari Pulau Pandan. Petugas kemudian mendatangi sejumlah tempat hiburan lainnya. Total petugas berhasil mengamankan lima orang diduga pengguna narkotika. Para korban barang haram tersebut dibawa ke Mapolda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.